Kabupaten Pacitan adalah salah satu kabupaten dengan berbagai destinasi wisata yang gak pernah ada habisnya. Salah satunya Goa Selo Arum yang jadi wahana baru di Pacitan. Wahana ini telah dibuka sejak 3 Mei 2022 loh Sobat. Untuk sampai di Goa Selo Arum, kita harus menaiki anak tangga dulu nih Sobat. Tapi ada yang unik dari tangga ini. Jadi anak tangga ini didesain sesuai dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tangga ini sengaja dibuat lurus karena kalau kita naik biar semangat 45 gitu. Dan anak tangganya juga dirancang 3 sub. Yang pertama berjumlah 17, kedua berjumlah 8, dan yang paling atas berjumlah 45 nih Sobat. Selamat pagi, selamat datang di Smart Biru TV, Smart and Creative. Perkenalkan, nama aku Bima. Dan aku Auges. Nah, kali ini kita udah ada di depan Goa Selo Arum. Nah, kalian penasaran kan apa aja yang ada di dalam, langsung aja kita meluncur. Smart Biru Libun Seru! Goa Selo Arum ini terletak di Dusun Beji, Desa Dadapan, Ketamatan Prengkuku. Jika ditempu dari alun-alun pacitan sekitar 10 km, dan lokasinya berada di pinggir jalan raya sehingga mudah ditemukan. Nah, di depan mulut Goa Selo Arum ini, kita akan disambut dengan patung Sabda Palon dan Noyo Genggong, di mana mereka dikenal sebagai tokoh punokawan. Goa ini sendiri masih khas dengan aroma batu dan air yang menandakan bahwa goa tersebut masih asri nih Sobat. Tak seperti Goa pada umumnya, Goa Selo Arum ini memiliki ciri khas lorong yang datar, sehingga sangat aman untuk dikunjungi anak-anak nih Sobat. Oh guys, kamu tau gak sih kenapa setiap batu-batu ini ngeluarin air? Coba tebak. Gak tau. Sebenernya aku juga gak tau juga sih, cuman katanya dulu pas aku pernah berkunjung ke gua sebelah, dijelaskin katanya kalau seumpama batu dari stalaktif ini masih mengeluarkan air, tadanya dia masih hidup dan masih akan terus bertumbuh. dan katanya itu tuh gak boleh dipegang. Karena setelah kita pegang, katanya sih, katanya nih ya, bakal pertumbuhannya bakal terhambat ataupun bisa mati, gak bertumbuh lagi gitu. Jadi ini bisa membedakan hidup atau enggak, masih bisa tumbuh gitu. Paham gak? Ini aku guru geografi loh. Iya, oke, oke. Guys, gimana guys? Terlihat. Sekarang udah tau kan bedanya stalaktif dan stalakmit, kalau stalaktif itu yang kayak gimana ya? Nah, kayak gini nih. Ini stalakmit nih namanya. Dari bawah, tumbuh ke atas. Dan kalau stalaktif itu, dari atas, tumbuh ke bawah. Di dalam Goselo Arum ini, juga dihasil lampu warna-warni yang menambah keindahan corak batu alam di dalamnya. Nah, sudah kita masuk. Ternyata emang di dalamnya bagus banget ya. Mulai dari stalaktif dan stalakmitnya tuh, komposisinya emang keren lah. Di gua apa tadi namanya? Selaw Arum. Nah, kalau kamu sendiri nih, kira-kira kalau disuruh tinggal di tempat kayak gini, mau gak? Ada-ada aja ya guys ya. Soalnya kan zaman dulu orang tinggal di gua kan? Berarti sebuah rumah. Kan peradaban zaman. Oh, udah mulai berubah ya. Lagian juga gak ada sinyal, kamu gak bisa main TikTok juga kan? Yes, betul. Tuh kan? Guys, gimana nih kalau kira-kira kalian disuruh balik untuk tinggal di gua? Mau gak? Nanti tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi, buat kalian yang mau berwisata dengan vibe santai dan eksotis, gua Selaw Arum ini bisa menjadi salah satu rekomendasi nih guys. Nah, akhirnya kita udah selesai nih guys. Jalan-jalan di gua Selaw Arum. Gimana? Menurut kamu puas banget gak? Puas dong. Kamu gimana? Puas gak, Bil? Puas banget lah. Karena emang indah banget tuh di dalam sini nih. Terus, habis ini kita kenal. Kemana ya? Ayo, coba tebak setelah ini kita bakal kemana. Kalau penasaran, tetap di Semar Biru Liburan Seru. Setelah puas bermain di gua Selaw Arum, kali ini kita mau mencoba salah satu wahana terbaru di Pacitan, yaitu wahana permainan paintball yang berada di kawasan pantai Pancerdor. Dan kali ini kita akan seru-seruan dan mencoba gimana sih asik dan serunya permainan paintball ini. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin kita terus ya di Semar Biru Liburan Seru. Dan yey, Sobat Semar Biru. Kita sudah sampai di Pancerdor Painball. Buat yang kalian belum tahu, Pancerdor Painball ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Kota Pacitan. Penasaran kan? Langsung aja yuk. Gimana? Berani gak? Berani dong. Langsung aja kita meluncur. Let's go, gas! Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih sebenarnya paintball itu, jadi paintball sendiri adalah arena permainan yang menawarkan konsep permainan tembak-tembakan layaknya tentara yang berperang di medan pertempuran. Halo Mas. Selamat sore. Selamat sore, bro. Mas siapa ini? Didi, bro. Saya Dima. Aku Aukes. Oke, halo. Welcome. Oke, mogok-mokok. Boleh dijelasin gak Mas? Pancerdor Painball ini berdirinya sejak kapan? Terus sama nanti kita mau dikasih tahu tentang peraturan-peraturan permainannya. Oke, siap, 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 siap. Oke, kita mulai dari pengenalan pembukaan dulu kenapa pancer paintball ada di Patitan, yaitu istilahnya ini adalah wahana baru yang ada di Patitan dan satu-satunya juga yang ada di Patitan pertama dan satu-satunya. Oke, permainan paintball ini sebenarnya dibuat memang khusus untuk mengetes mental atau istilahnya memacu adrenalin, Mas. Jadi ya bagi siapa saja yang mau main, memang ada unsur terbaik dalam jiwa untuk istilahnya di dalam kehidupan sendiri juga ada. Istilahnya baiknya kita saling membela tim dan istilahnya tujuannya untuk sebuah kemenangan. Itu juga, dalam permainan paintball sendiri itu adalah tembak-tembakan juga sih, Mas. Seperti ini, walaupun kita sudah di masa perjuangan dan sudah merdeka, bukan perjuangan lagi, sudah merdeka, tapi istilahnya ini melatih mental kita untuk punya jiwa nasionalisme yang baik. Post play perang ya? Iya, begitu. Sif, dan kalau untuk alat-alatnya sendiri dalam permainan paintball itu ada marker atau senjata, yaitu dalam safety-nya ada google, ada uniform, dan ada body protector juga. Kalau untuk sekelas anak-anak juga ada, itu yang sekelas tembak gel. Oh, ini buat anak-anak? Iya, itu buat anak-anak. Iya, itu di kalangan anak kelas 5 ke bawah. Seperti itu. Untuk lurnya sendiri itu gel ya. Memang untuk permainan anak-anak sendiri, tapi kalau yang sekelas besar, yang untuk marker ini, itu untuk kelas 5 ke atas, sampai ke dewasa, ataupun juga yang udah bapak-bapak lah. Ada batasan usia mas untuk penggunaannya ini sendiri? Ada, kalau untuk batasan usia, yaitu minimal kelas 5 SD, berarti di atas sekitar 11 tahun, 10 tahun lah, paling nggak, 10 tahun ke atas untuk batasannya. Dari situ juga, ya karena untuk mengetes mental itu juga kan, di anak-anak umur sekian memang wajib untuk yang seperti ini. Dan kalau misalkan terkena yang ini pun juga agak sakit kalau di bawah kelas 5 SD. Pembukaan Pancar Pain Bowl itu dibuka mulai tanggal 2 September 2022 ini. Dan sampai sekarang ini baru berjalan mau ke 3 bulan, 2 bulan lebih. Untuk operasionalnya sendiri? Jam operasionalnya? Jam operasional dari Pancar Pain Bowl, yaitu dimulai dari jam 8 pagi. Ini permainan malam juga bisa, yaitu paling batasan malam sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Tuh, buat kalian yang dipacitan, kalau kalian mau tes mental, mau cosplay perang-perangan, langsung aja datang ke Pancar Pain Bowl. Nanti akan dipandu oleh Mas Didi ya? Ah, iya. Aduh, Mas kalau gitu mungkin, apalagi yang harus kita persiapkan? Kalau untuk yang dipersiapkan sebelum permainan, yaitu kita harus memakai uniform dulu. Ah, sebelum setelah itu, kalau sudah pakai uniform, yaitu pakai bodo protektor. Yang terakhir, kita pakai safety yang utama dalam permainan Pain Bowl. Yaitu, apa? Gogel. Gogel dalam permainan Pain Bowl ini, dikhususkan yang paling utama dalam safety, yaitu untuk perlindungan di mata. Karena kalau seandainya siapa tahu ya kan, ada peluru yang nyasar, tiba-tiba kena di mata, walaupun sudah kena tembakan, tiba-tiba buka ini di dalam permainan. Sedangkan permainannya belum berakhir gitu kan. Nah, ada peluru nyasar, kena di mata itu yang bahayanya di situ. Karena akan mengakibatkan kebutaan permanen. Walaupun ini sudah safety, tapi dari diri kita tetap harus hati-hati ya teman-teman. Semuanya, Sobat Semarjuru. Kita tetap harus hati-hati, walaupun sudah ada pengamanan dari pihak Pain Pain Bowl-nya sendiri. Betul, betul. Oke, langsung aja kita kalau gitu persiapan ya. Oke. Ke permainannya. Tunggu dulu ya. Tunggu, oke? Tunggu. Buat kalian pecinta wahana permainan yang seru dan menantang, kalian bisa cobain wahana Pain Bowl ini lho, Sobat. Bener banget. Di wahana ini, kita bisa belajar mengasah ketangkasan dan refleks kita lho. Selain itu, kita juga bisa seru-seruan bareng teman kayak gini. Walaupun di tengah guyuran hujan, aku sama Auges tetap semangat nih mainnya. Haha. Lihat tuh, Auges. Asik banget dia nembak-nembakinnya. Nah, kena kamu, Bim. Haha. Aku yang menang kan berarti? Aduh, kalah deh. Saatnya mengibarkan bendera kemenangan. Yeay. Wah, parah banget. Asli seru. Walaupun ada menguras tenaga ya. Bener banget tuh. Walaupun hujan, gelap, pokoknya asik banget. Parah sih. saking asiknya sampai kita tuh gak kerasa kalau kita harus berpisah sama sobat-sobat Semar Biru. Tapi tenang, kita bakal ketemu di konten-konten selanjutnya. Bener banget. Buat kalian, jangan lupa ya, buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tetap stay tune terus di Semar Biru TV, Smart and Creative. Tchao! Wuuu! 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 Wuuu!